Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Danti di channel Bukopedia University. Kali ini kita akan membahas pengetahuan mengenai apa saja sumber data geospasial. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys, dan pantengin terus videonya. Bagaimana sumber data dalam sistem informasi geografis? Sumber data dalam sistem informasi geografis merupakan salah satu tahapan kerja sistem informasi geografis. Sumber data berada dalam tahapan masukan atau inputan. Tahapan inputan ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Menurut Pariono, pada tahun 1994, sistem informasi geografis memerlukan data masukan agar berfungsi dan memberikan informasi hasil analisisnya. Kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan di-input dalam sistem informasi geografis. Data yang di-input ke dalam subsistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu data lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Data lapangan diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Data ini bersifat deskriptif dan tidak terakam oleh sensor penginderaan jarak jauh. Proses input data teratribut ke dalam sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui tabulasi, yaitu dengan pembuatan tabel. Data peta adalah data yang berasal dari peta yang telah diubah dalam bentuk digital. Proses input data spasial ke dalam sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan pemindaian. Data penginderaan jauh berbentuk citra satelit dan foto udara, baik citra foto maupun citra non-foto. Ada pun sumber data lainnya yang berasal dari data teritis atau data dari lapangan seperti data PH tanah, curah hujan, kesebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain-lain. Data teris-tiris ini bisa dijadikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Baiklah, begitu saja untuk materi video kali ini. Sangat mudah dipahami bukan? Jangan lupa untuk terus pantengin channel Youtube Buku Berdaya University untuk mengetahui informasi dan pembelajaran menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.